Intro Pemerintah Kabupaten Kuno Kidul terus berkomitmen meningkatkan gereja pendidikan serta lama sekolah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam program Kuno Kidul Cerdas dengan memberikan stimulan biaya siswa bagi siswa SB dan SMP yang bersumber dari anggaran APBD yang secara simbolis diberikan oleh Bupati Haji Sumaryanta kepada para siswa penerima di 4 Kapanewon Kamis 4 November 2021 Intro Anggaran senilai 500 juta lebih tersebut diperuntukkan bagi siswa SD dan SMP Segunung Kidul Pada tahun anggaran 2021 ini sebanyak 800 siswa tingkat sekolah dasar dan 216 siswa SMP mendapatkan bantuan biaya siswa program Kuno Kidul Cerdas berupa tabungan senilai 500 ribu rupiah melalui rekening BDK Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Pendidikan Kisworo menyampaikan bahwa program biaya siswa Gunung Kidul Cerdas merupakan kegiatan membantu para siswa dalam rangka pemenuhan keperluan sarana sekolah di masa pandemi serta sebagai upaya mengurangi angka putus sekolah Selain itu, dengan bantuan biaya siswa ini diharapkan dapat meringankan beban para orang tua Bahkan tidak hanya meringankan beban di masa pandemi tetapi ada muatan nilai edukasi dengan menabung dan mengenalkan dunia perbankan kepada anak-anak Lokasi pertama penyerahan bantuan biaya siswa bagi siswa SD berada di Aula SMP Negeri Satu Karang Mojo dilanjutkan di Kapanewon Semanu, Purwosari, dan Kapanewon Lipar Dalam arahannya, Bupati Haji Sunaryanta berharap bantuan biaya siswa pendidikan senantiasa bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan keperluan sekolah Bupati yakin ke depan dengan derajat pendidikan yang baik mampu mencetak SDM yang berkualitas dan siap menjadi pemimpin-pemimpin di Gunung Kidul Semaksimal mungkin untuk dapat memberikan subsidi maupun bantuan ringan kepada putra-putri Bapak-Ibu sekalian Jangan digunakan untuk yang lain Apamu na ingunggu tukurokok Rebapai Ini ampun ngantos ya Ya munggu jagong Nah sekarang mesti jagong ya Ini ampun ngantos munggu jagong Jadi saya yakin pada Bapak-Ibu sekalian Nanti dengan sedikit bantuan ini Stimulan ini dari APBD Kabupaten Gunung Kidul Misalnya akan memberikan sedikit bantuan juga Atau meringankan beban dari Bapak-Ibu sekalian Khususnya bagi putra-putrinya Program bantuan seperti Biasiswa dan lainnya ini Merupakan bentuk perhatian pemerintah Baik daerah maupun pusat Untuk membangun dan mewujudkan SDM berkualitas Dalam kesempatan penyerahan Biasiswa Bupak-Ibu selalu menyebabkan berdialog dengan siswa penerima Seperti selesai Sesi kelas 2 dan Rafa kelas 4 Demikian Daksinarga TV mengabarkan 노력an dan lainnya jalur tempat ini Tidak apa Tanpa Tidak apa Tanpa Jartesi Rafa